Dmitry Antonovic, saya datang ke sini untuk mendengar dokter Anda. Blin, bahkan... Perjalanan! Halo, sobat baku hantam yang pernah ketemu hantu terus mau dijadiin konten. Iya, salam. Manusia sekarang nih lebih takut Miss Queen daripada takut hantu ya. Iya, bangset juga. Apa kita bahas hari ini, men? Kita bahas sesuatu yang dilansir dari sejarahmiliter.com tentang serangan Brusilov atau ofensif Brusilov pada 4 Juni hingga 10 Agustus 1916. Ofensif Brusilov adalah serangan terbesar Rusia selama perang dunia pertama dan menjadi salah satu yang paling mematikan dan signifikan dalam sejarah. Ura! Dan dalam serangan ini, akhirnya Rusia bisa membuktikan diri bahwa mereka memiliki komandan yang cakep dalam jiri Jendral Alexei Brusilov yang biasa disapa dengan Manglolov. Dan dalam hal ofensif, Rusia telah menyebabkan kekalahan pada pasukan Astro-Hungaria pada saat itu. Namun serangan ini harus dibayar dengan harga yang mahal dalam hal jumlah korban dan kemudian terbukti bahwa Rusia kekurangan sumber daya untuk mengeksploitasi atau mengulang keberhasilan serangan ini. Pukulan serangan ini dimulai pada tanggal 4 Juni dengan efek mengejutkan Austria yang tidak bisa mempercayai bahwa Rusia mampu melakukan serangan besar dan akurat. Pasukan pembuka Rusia dengan cepat memimpin serangan yang berhasil mematahkan garis pertahanan Austria pada hari pertama. Bagaimana strategi serangan dari Mamang Brusilov ini? Brusilov menetapkan bahwa serangan harus terdiri dari setidaknya 4 gelombang. Tau sendiri kan bos, di Perang Dunia Pertama ini kalau nyerang tuh, wah keren banget nih. Lari-lari masuk ke parit, ya kan corot-corot ya kan. Makanya gue paling suka sebenarnya bahas Perang Dunia Pertama nih kan, daripada Perang Dunia Kedua. Iya, salam. Oke-oke, fokus-fokus kerja. Balik-balik-balik. Nah, konsep serangan Brusilov ini gelombang pertama akan dipersenjatai dengan senapan dan granat tangan. Ini gelombang pertama. Tugasnya ini mengambil alih garis parit pertama Austria dan menetralkan semua meriam Austria yang lolos dari pengeboman Rusia. Kemudian gelombang kedua akan mengikuti gerakan yang pertama bergerak maju 200 langkah di belakang. Gelombang kedua dipercayakan dengan penugasan yang paling penting yaitu merebut baris kedua parit Austria. Kami menilai bahwa lawan kami biasanya mendapatkan kekuatan pertahanan di baris kedua dan oleh karena itu pasukan yang ditempatkan di garis pertama ini hanya berfungsi untuk memusatkan tembakan musuh. Wow! Dengan demikian, sangatlah penting untuk menguasai lini kedua secepat mungkin. Nah, garis pertahanan keduanya adalah tulang punggung dari sistem pertahanan Austria. Setelah garis pertahanan kedua bisa dikuasai, Brusilov yakin pertahanan yang akan tersisa akan lebih mudah dikuasai. Setelah itu, gelombang pasukan ketiga Rusia akan menyebar dan mengeksploitasi kesuksesan yang telah dibuat. Pasukan Rusia kemudian akan memajukan senapan mesin mereka untuk mencegah segala upaya pasukan musuh untuk merbaiki lubang di garis pertahanan mereka. Sementara itu, ada gelombang keempat yang akan terdiri dari pasukan kafleriringan seperti kosak-kosak. Para penunggang kuda yang ahli ini akan bergerak jauh ke garis belakang musuh. Wah, kalian harus jadi garis pertama sama garis kedua bos. Kalau ini mah tukang ngumpulin yang cedera aja bos, yang kena peluru, atau tukang masak-masak di dapur belakang, ya salam. Belum kawin soalnya, eh maaf. Angkatan darat Rusia menderita serangkaian kekalahan telak pada tahun pertama perang. Namun, menurut sejarah catatannya bahwa Rusia menjadi sekutu pertama yang berhasil melancarkan salah satu operasi terobosan paling sukses di perang dunia pertama ini. Yang melewati strategi Brusilov tadi. Brusilov menggunakan pengeboman artileri pendek dan tajam yang disertai pasukan kejut untuk mengeksploitasi titik-titik lemah musuh. Lemah titik-titik lemah musuh sehingga berhasil menambah unsur kejutan pada serangan itu. Akibat dari serangan ini, Jerman terpaksa mengarahkan pasukannya ke front timur untuk membantu sekutunya. Namun, serangan ini menjadi serangan besar terakhir Rusia dalam perang dan berakibat fatal pada melemahnya militer dan politik Rusia. Perang dunia pertama ini juga memicu kerusuhan politik dan sosial yang mengarah pada revolusi Oktober dan akhirnya menghancurkan keangkatan darat Rusia. Sarannya juga bahkan runtuh, bos. Bapak Lenin mana nih Bapak Lenin? Bagaimana menurut kalian? Semoga ada manfaat, informasi, dan sejarah ini. Tapi bohong yaa... Silahkan mau subscribe seboleh, kagak juga gak apa-apa. Yang penting pastikan baku hantam kalian dijemurannya Pak Stalin.